Pemirsa ada kembali di apa kabar Indonesia? Pertenggahan Juli ini Pemirsa, Paguyuban Asep Dunia menggelar acara bertemba Silaturasep atau Silaturahmi Asep Sedudia. Dan kita sudah tersambung dengan Kang Asep Ruslan yang merupakan Presiden Paguyuban Asep Dunia. Assalamualaikum Kang Asep, kumahada bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa. Gimana Kang persiapan acara Asep Sedudia ini nanti? Sudah sampai mana? Alhamdulillah, sebelumnya mungkin saya sapa dulu untuk penonton apa kabar Indonesia siang supiwan di mana saya berada. Kemudian untuk seluruh anggota Paguyuban dan pengurus Paguyuban Asep Dunia dan dulur Asep di mana saya berada. Jadi, menurut Paguyuban Asep, alhamdulillah, laporan dari Paguyuban Asep, persiapan sudah 90%. Demikian, saya gina. Oke, Kang Asep sudah 90%, tapi saya penasaran Kang Asep, apa sebetulnya yang melatar belakangi kemudian adanya acara Silaturasep ini? Mengumpulkan nama-nama Asep menjadi satu tempat dan berkumpul lah di satu tempat. Itu gimana? Tidak hanya di Indonesia ya Kang, seluruh dunia ini kabarnya. Iya, insya Allah. Ada 12 Dewan Pimpinan Luar Negeri Paguyuban Asep Dunia. Jadi, sudah ada di 12 negara. Jadi, Paguyuban Asep Dunia ini adalah gerakan sosial yang lahir 1 Agustus 2010. Jadi, salah satu tujuannya kita ingin mengumulkan orang-orang yang bernama Asep untuk mengaplikasikan potensinya untuk bangsa dan negara Indonesia seperti itu. Dan juga untuk melestarikan dan menjaga khususnya nama Sunda, yaitu nama Asep. Jadi, agar tidak hilang. Tapi, tidak hanya sebatas dari Sunda saja begitu ya Kang Asep dari luar negeri pun bisa. Betul, betul. Jadi, sekarang ini bahkan nama Asep ini ada di Perancis, ada Asep Jek. Kemudian ada di Amerika, ada di Bosnia-Herzegovina, ada di Australia. Jadi, mudah-mudahan mewakili istilahnya nama-nama Sunda. Seperti OIS, ya. Oke. Agar tidak hilang, gitu. Nah, inilah yang melatar belakang ini salah satunya. Sebenarnya, kebetulan ini penyelenggarannya ini adalah Dewan Pimpinan Wilayah Priangan Timur, meliputi Garut, Pangandatan, Satik, dan sebagainya. Nah, ini mereka punya ide kreatif, inovatif, menyalanggarakan silaturahmi Asep sedunia. Jadi, mudah-mudahan untuk menggugah para generasi milenial agar mereka juga ingin memberikan nama-anak-anak itu bangga dengan nama-nama Sunda. Kalau laki-laki, ususnya nama Asep. Oke, baik. Terima kasih Kang Asep. Semoga lancar-lancar sampai hari H, silatur Asep. Punten Kang, terima kasih Nuhun. Selamat menikmati Kang Asep. Ya, terima kasih. Sukses buat TV One. Terima kasih.